Halo guys, apa kabar kalian semua? Hari ini ketemu lagi sama gue, Dara, di channel Dara Jalan. Hari ini guys, gue lagi ada di daerah Pelumpang, Jakarta Utara. Tepatnya gue udah ada di depan warung nasi bebek spesial. Kalau gue cari di Google, itu tuh namanya nasi bebek aziz. Tapi di sini tulisannya sih nasi bebek spesial. Kalau kalian cari di Google Maps, itu udah ada, ketik aja nasi bebek aziz. Ntar keluarnya nasi bebek spesial. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Buat kalian yang belum subscribe, channel gue buruan di subscribe sekarang. Oke, yuk! Sekarang gue lagi mau tanya sama penjualnya, kita langsung tanya aja ya. Mbak, ini kalau gue udah tau ya, ini tuh nasi bebek spesial. Ini nasi bebek aziz bukan sih? Iya, betul. Itu aziz tuh berarti yang punya? Iya. Yang mana sih? Nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya, di rumah. Oh, lagi di rumah? Lagi kipas-kipas deh. Nah, nasi bebek spesial Pak Aziz ini, dia bukanya dari tahun berapa? Dari tahun 1985. 1985, dari dulu di sini? Iya, di sini. Nggak pindah-pindah? Nggak. Oh, tempatnya udah kayak gini atau dulunya di tenda gitu? Dulunya mah pedeng lah, masih jelek. Oh, dulunya masih kayak tenda gitu ya, Bu ya? Oh, ini bukanya setiap hari? Setiap hari buka. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 9 malam. Hmm, dari jam 10 sampai jam 9 malam. Spesialnya di sini, dari nasi bebeknya tuh apanya sih? Kabe-nya. Sambelnya ya? Sambelnya. Dia tuh emang pedes gitu ya? Pedes. Oh, dari dulu memang udah pedes ya. Terus, untuk harga, berapa harganya? Sekarang harganya, proporsiannya 33 ribu. Itu udah pake nasi? Iya, udah pake nasi. Pake nasi 33 ribu. Kalo bebeknya aja? Bebeknya aja 28 ribu. 28 ribu. Oke, oke, oke. Kalo dari Gojek atau Grab itu bisa gak pesen? Belum, belum bisa. Belum ya? Masuk ya. Oh, jadi dateng aja langsung kesini atau baik nomor telepon gitu ya? Iya, paling gosen sih. Oh, iya. Iya, jadi kayak pesen dulu lah atau WhatsApp. Hmm, bisa transfer. Nah, oke. Makasih banyak. Aku mau pesen nasi bebek satu porsi. Terus bumbunya yang banyak. Pedes. Iya, iya. Makasih. Oke, babe. Ini nasi bebeknya udah ada di meja. Ini yang gue pesen cuma satu porsi aja. Gak usah banyak-banyak. Bebeknya yang pahak. Dulu gue kalo makan bebek tuh ikutin makan ayam caranya. Yaitu pesennya dada biar gede kan. Tapi ternyata gue dapet sebuah corang dari ibu-ibu nasi bebek yang jual nasi bebek. Itu katanya kalo bebek pesennya tuh yang paha karena dagingnya lebih banyak. Maksudnya sekarang gue kalo pesen yang paha. Nah, ntar umus ini udah dapet timun juga. Kalo makan bebek tuh paling enak pake timun sih kalo menurut gue lalapannya ya. Soalnya kayak bebek kan berminyak. Terus pake timun tuh jadinya seger. Dan ini udah ada nasinya. Kita langsung abrutkin aja si bebeknya dan gumbu-gumbunya ke nasinya. Karena lebih enak tuh emang kalo nasinya berminyak banget gitu. Oke, deh. Liat ya. Oke nih, gue kasih liat. Gue kasih tau ya. Jadi kalo kalian pesen bebeknya satu porsi, dia tuh udah dapet satu potong bebek, entah paha atau dada. Kalian kalo pesen, itu tuh dapetnya paha atau dada. Atau kalian bisa request pahanya segini ya. Ya ukurannya standar lah ya. Gak terlalu yang kecil dan gak terlalu besar juga. Terus juga dapet potongan-potongan yang kecilnya yang kayak gini. Tuh. Tuh. Kalo dari teksturnya, terlihatnya sih sepertinya pedes. Karena biji cabenya tuh lumayan banyak dia sambelnya. Nah, terus mendingan kita aduk-aduk kayak gini aja nih, Beb. Ini yang paling mantep nih. Nggak aduk-aduk aja. Nah, terus dia punya nasi, bukan yang pera gitu ya, Beb. Jadi dia nasinya tuh pulen, mempel gitu. Bukan yang pera, yang susah dirauk gitu lah. Ini gue udah cuci tangan, by the way. Oke, Beb. Kita langsung aja. Gue udah gak kabar banget lagi makan. Aduh. Nih lar gak sih lu pada? Nih ya. Bebeknya, terus gue pakein nasi yang sudah dicampur dengan sambel dan minyaknya. Makan, Beb. Ah, enak banget. Enak banget. Mantep banget. Dia tuh, bebeknya udah tinggal di sandok doang sih. Tadi gue liat belakang. Jadi bukan yang digoreng dadakan. Ini kalau anget lebih mantep lagi sih nih. Makan ya, Beb. Lagi bebeknya. Dia lumayan empuk. Nggak keras. Terus si bumbunya, itu tuh ngerasak ke dalam daging bebeknya. Terus untuk pedasnya, ini pedas. Tapi gue hubungin gue gila pedas. Jadi pedasnya masih bisa gue nikmatin. Rasanya pun masih berasa. Asin gurinya masih berasa. Sedapnya masih berasa. Jadi enggak cuma yang pedas doang. Pedas cabai, enggak. Tapi untuk kalian mungkin yang enggak bisa makan pedas. Pasti kalian akan kepedasan sih. Seinget gue, dia tuh bumbunya bumbu hitam deh. Atau gue lupa ya? Soalnya dulu tuh gue kesini sama nyokap. Nyokap tuh kayak ngasih tau. Kalau disini tuh enak bebeknya. Tapi gue emang udah lama banget sih. Enggak makan disini. Nyabar lagi ya. Ini gue makan kulit bebeknya nih. Sosok-sosok sambel nih. Makan, Beb. Ini nikmat banget. Cimunnya dikasihnya banyak banget sih. Cimunnya dingin dari kulkas sekali. Biar tetap seger. Gue pengen makan yang kecilnya. Potongan-potongan kecilnya. Tapi kalau beli bebek biasanya kalian selalu dapet potongan-potongan kecilnya gitu enggak sih? Kalau itu sih iya sih ya. Gimanapun gue belinya. Mantep banget. Dan dia, bebeknya tuh enggak bau, Beb. Sama sekali enggak bau. Kalau orang yang enggak bisa olah bebek, olah daging bebek, itu pasti jadinya bau. Nah, ini enggak. Ini sama sekali enggak bau. Aduh. Siang-siang, lapang. Terlalu nasu gue. Ini kalau kalian beruntung, potongan-potongan yang kecilnya, mungkin kalian bisa dapet yang kasih ampela. Biasanya sih begitu. Dulu saya ingat gue, gue dapet yang ampela deh. Lumayan kan? Ini sepertinya gue akan nambah nasi deh. Kalian ada tahu lagi enggak? Kalian komen makanan bebek yang enak. Kalau kalian tahu, please komen di bawah. Kalian kasih tahu di mana sih tempat makan nasi bebek yang enak lagi. Kalian komen di bawah ya. Ya udah bebek, kayaknya sampai sini aja video dari aku hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, kalian like dan kalian juga subscribe channelku kalau yang belum subscribe. Kalian juga share ke teman-teman kalian. Kalian juga komen sesuai tadi aku bilang. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan klik bak gue di sini. Oke? Kasih banyak yang udah nonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!